Halo Assalamualaikum Sobat Ronita Berjumpa kembali dengan saya di channel Youtube Ronita Kali ini masih dengan aplikasi kertas sablon Ronita ya Nah ini kayaknya aplikasi yang sebenarnya paling banyak dibutuhkan yaitu Untuk membuat plakat Atau apa ya namanya plakat kan ya kayak gini-gini Jadi teman-teman yang misalkan belum punya print UV Itu bisa memakai kertas sablon Ronita Kertas sablon Ronita yang seperti ini Untuk mencetak plakat Yang mana nanti hasilnya itu sama kayak hasil print UV flatbed Cuman ini bisa satuan Terus bisa lebih murah gitu istilahnya Jauh lebih murah ya Kayak gitu Nah ini tekniknya seperti ini Cetaknya di mirror Jadi cetaknya itu di mirror Sehingga nanti gambar terlihat dari depan Nah ini kita masangnya dari belakangnya Bagian belakang Sehingga nanti rapi gitu istilahnya Ini dibanding stiker beda Kalau stiker kan kelihatan kayak tempelan Kalau ini nanti gak kelihatan tempelan Jadi seperti print langsung Kayak gitu Oke seperti biasa Dicelup kayak gini Siapkan cutter gunting Sekuji Sama kain lap ya Nah ini saya pakai Ini bakas sih udah lama Tapi gak apa-apa Yang penting kan untuk contoh aja Ini ketembelan 2 cm Kayak gitu Seperti biasa Celupin sampai dia rata Nah dan sebenarnya ini boleh di cutting ya Biar nanti kita kalau ngebersihin Sisa lemnya itu lebih enak Kayak gitu Kalau ini cuma kita kasih kotak gak apa-apa lah Untuk sampel aja Karena sebenarnya Kadang gini Kalau kotak itu lebih enak masangnya Tapi kalau kita misalkan Pengen lebih cepat ngebersihinnya Itu bisa di cutting per part Tapi nanti teman-teman jadi beberapa kali masang Kayak gitu Nah karena ini agak besar Jadi teman-teman harus Perhatikan betul Udah geser atau belum Jangan asal ditarik ya Karena nanti bisa peyang Oke jangan lupa Basahin permukaannya Pakai air Yang sudah dicampur sunlight dikit Karena kalau untuk yang Besar-besar gini agak susah Jadi Biar lebih enak Nah ini mirror ya pak Teman-teman jadi mirror balik bang Nanti ngeliatnya kayak gini nih Nah Kayak gitu Jadi udah kayak di print kan Gitu Oke lanjut bang Oke kalau udah Posisi udah pas Udah gak miring Teman-teman Rapikan Keluarin airnya Biar kering Apa itu Nanti kita lihat Kalau misalkan Gak keriput Sebenarnya gak usah Di hilangin juga Gak apa-apa Tapi kalau misalkan Ada yang keriput Ya di hilangin Ininya bagian yang ada Gak ada tintanya Jadi nanti hasilnya Biar bener-bener Kayak di print Intinya gak usah khawatir Keriput Kalau untuk yang Apa itu Bening-beningnya itu Karena nanti bisa dibersihin Pakai minyak kayu putih Jadi teman-teman yang Fokus ke bagian tintanya aja Itu juga untuk Mempercepat pemasangan Jadi kita gak buang-buang waktu Alat ngebersihinnya Gampang sekali Yaitu cuman minyak kayu putih aja Sama kain ya Yang paling penting itu Pastikan ini udah kering Nah ini yang atas Sudah dibersihin Yang bawah masih keliatan Ada Itunya transparannya Terus kemudian Gosok pelan-pelan Memutar Gitu Udah sih Sebenarnya tekniknya Cuman seperti itu aja Nah biasanya yang Terjadi kesalahan itu Gak sabar Dia masih basah Udah langsung di Minyak kayu putih Sehingga nanti Tulisannya atau Hasil cetaknya bisa ikut Ikut terkelupas Kalau kayak gitu Tapi kalau udah kering gak Nah makanya kalau buru-buru Itu pakai hair dryer Air dryer Pakai hair dryer Dikeringin Nah nanti sejam atau dua jam Baru bisa diproses Gitu Oke Seperti itu Kita tinggal tunggu hasilnya Pelakatnya sudah jadi Sobat Ronita Jadi ini contoh pelakat Yang kita Tunjukkan Atau kita Tutoralkan Nah jadinya seperti ini Jadi Sangat-sangat bagus Sangat-sangat Kinclong Dan mirip Seperti pelakat-pelakat Profesional Dan kebetulan Saya punya Pelakat-pelakat Yang dapat dari pameran Kayak gini-gini Nah ini udah sama Jadi teman-teman sudah Bisa lihat hasilnya sama Gak ada beda Ini bahkan pelakat-pelakat Yang diadakan Pameran-pameran besar ya Bukan pameran-pameran biasa Gitu Hasil Sablon pelakat Menggunakan kertas Sablon Ronita Itu udah mirip sekali Dengan Hasil print UV Kayak gitu Jadi teman-teman Nah apalagi Kalau teman-teman Pakai Double Acrylic Seperti ini kan Kebanyakan kan Pakai double acrylic nih Jadi gambarnya di tengah Gitu Seperti Seperti ini juga Pakai Double acrylic Ini gambarnya di tengah Itu juga bisa Jadi Kalau ini kan Single acrylic Tapi langsung tebal Tapi kalau teman-teman Pengen lebih halus lagi Lebih Bagus lagi Pakai double acrylic Lebih mewah Kayak gitu Nah jadi Sekali lagi Ya Inilah salah satu Ide usaha Yang Ronita ingin Infokan ke teman-teman Yang belum punya print UV Gak usah khawatir Bisa bikin Apa itu Pelakat sebagus ini Seperti Bener-bener di print Dan gampang sekali Pengerjanya Harganya juga murah Harganya ini Kayak segini nih Nyablon segini nih Cuman 10 ribu Bayangin Nyablonnya Cuman 10 ribu Tapi hasilnya Sudah mewah sekali Kalau teman-teman Pakai print UV flat Pasti lebih Di atas 10 ribu Kayak gitu Ini bener-bener Solusi Bener-bener Sebuah terobosan Dari Ronita Digital Printing Memang sih Butuh effort Yang agak lebih ya Karena harus Ngebersihin ini Dan sebagainya Cuman kan itu Tidak akan Maksudnya tetap Akan lebih murah Dibandingkan kita langsung nge-print Kayak gitu Dan investasinya Nah kita bicara investasi lagi Anda gak perlu investasi yang mahal-mahal Karena cukup beli Apa Pesan cetak Di Ronita Segini Seatiga gitu kan Seatiga Itu murah sekali Bisa lihat nanti di Tokopedia Jadi sekali lagi Produk ini memang Bener-bener Kita jadikan solusi Untuk teman-teman Yang pengen produksi plakat mewah Tanpa harus Investasi mesin printer dulu Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Sampai ketemu